I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay, I'll move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. PENGKAJIAN TENTANG AKTIVITAS YANG MIRIP DENGAN IBADAH PUASA DARI ORANG-ORANG TERDAHULU Sebelum munculnya perintah ibadah puasa Ramadan, nabi-nabi sebelumnya sebenarnya juga telah menjalani puasa. Kalangan Yahudi dan Nasrani juga memiliki tradisi puasa, bahkan para filsuf pun juga berpuasa. Seperti kata Plato, 427-347 sebelum masehi, obat jasmani dan rohani paling baik itu adalah puasa. Ahli filsafat dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Fahruddin Faiz menjelaskan, filsuf Sokrates, 469-399 SM juga menyuruh orang berpuasa. Kata Sokrates, dalam diri manusia itu ada unsur penyembuh. Maka, bantulah dirimu untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Jalannya antara lain berpuasa. Selama ini kita mungkin belum menangkap tentang hakikat puasa. Sampai detik ini yang kita pahami mungkin puasa itu hanyalah menahan lapar dan haus. Padahal, sebenarnya manfaatnya banyak sekali, yang antara lain bisa digali dari kitabnya Imam Al-Ghazali. Selain para filsuf, binatang pun juga menjalani aktivitas seperti puasa. Paling terkenal adalah kisahnya ulat yang menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Kemudian, ayam juga berpuasa ketika dia mengerami telurnya 21 hari. Begitu juga dengan ular ketika berganti kulit juga arus puasa. Beruang juga berpuasa saat melakukan hibernasi selama musim dingin dengan tidak makan. Uniknya, selama hibernasi beruang bisa bertahan hidup selama berhari-hari tanpa bangun, makan, minum, atau pergi ke toilet. Ikan salmon waktu imigrasi besar-besaran yang jaraknya bisa sampai seribu mil harus puasa agar bisa gesit. Kalau tidak puasa, dia tidak bisa gerak cepat untuk mengikuti teman-temannya. Makanya, dia berpuasa bareng-bareng dan nyebrang bareng-bareng, ujar Pak Faiz. Selain binatang, menurut Pak Faiz, tumbuhan juga puasa. Jangan salah, beberapa tumbuhan itu kalau ingin tetap hidup dia harus mengugurkan daun-daunnya tertentu. Ketika dia mengugurkan daun-daunnya, maka daun lainnya akan selamat. Itu juga sejenis puasa. Jadi tumbuhan, hewan, orang-orang masa lalu itu puasa. Apalagi manusia hari ini, kata Pak Faiz. Dan jangan salah juga, puasa itu ternyata juga menjadi senjata. Misalnya, saat orang melakukan demo orang akan mobok makan dan itu juga puasa. Ini juga diterapkan oleh seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India, Mahatma Gandhi. Jadi, sekitar 1949, India saat itu mengalami kekacauan yang luar biasa. Orang Islam dan orang Hindu ngamuk. Tapi, Mahatma Gandhi kemudian mendeklarasikan tidak akan makan sebelum sesama orang India berhenti saling bunuh. Gandhi mendeklarasikan, saya tidak akan makan sebelum kalian berhenti bunuh-bunuhan, dan akhirnya sukses puasanya Gandhi. Itu salah satu contoh bahwa puasa bisa jadi senjata. Terima kasih telah menonton!